Baik, nah jadi saudaraku rahimahumullah pertanyaan selanjutnya yang sangat penting juga adalah Al-Masihud Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat sepanjang masa, sepanjang zaman Lalu mahluk seperti apa dia? Ini pertanyaan harus kita jawab Tapi kita menjawabnya tidak boleh menggunakan akal-akalan kita pak Karena apa? Tidak sampai akal kita Dajjal ini termasuk al-ilmu anil ghaib Ilmu tentang perkara yang ghaib Sedangkan perkara yang ghaib yang tahu siapa? Allah saja atau Rasul-Rasul yang Allah Ridai Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jinn ayat 26-27 Allah yang maha mengetahui perkara yang ghaib Tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib Kecuali Allah dan Rasul-Rasul yang Allah Ridai Jadi kalau mau tanya tentang Dajjal Makhluk seperti apa? Kita harus nanyanya ke Allah atau ke Rasul Pengertian nanya ke Allah itu buka Quran Pengertian nanya ke Rasul buka hadis Nah para ulama kita sudah selesai membuka Quran Membongkar Quran dari zaman dulu tentang Dajjal ini Dan ternyata kesimpulan mereka sama sekali tidak ada disebut-sebut Dajjal dalam Al-Quran Bapak pernah baca khatam Quran kan tuh? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas Pernah gak ketemu nama Dajjal? Ya gak ada Dan para ulama sudah selesai mendiskusikan Kenapa Allah tidak memasukkan Dajjal di dalam Al-Quran Kesimpulan mereka karena Allah ingin menghina Dajjal Jadi Dajjal itu terlalu hina untuk dimasukkan ke dalam kitab suci Al-Quran Tapi ada satu ayat Yang mengisyaratkan tentang Dajjal secara tidak langsung Yaitu surat Al-An'am 158 Bunyi ayatnya Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka Untuk mencabut nyawa mereka Maksudnya kematian Datangnya malaikat maut Atau kedatangan Rabmu Maksudnya nanti di hari berbangkit kita akan melihat Allah Ta'ala Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabmu Dalam bahasa aslinya Awiatia ba'du ayati rabbika Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabmu Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabmu Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya Yang belum pernah beriman sebelum itu Jadi kalau tanda-tanda Allah itu sudah muncul Maka orang yang sebelumnya tidak pernah beriman Tidak akan manfaat sama sekali buat dia Ya imannya Dia akan celaka Yang kedua Atau dia belum pernah mengusahakan kebaikan dalam masa imannya Dia muslim Tapi tidak pernah berbuat amal soleh Tidak pernah berbuat amal ibadah Yang dia lakukan justru amal maksiat Terus menerus Nah bagi dua kelompok manusia ini Kalau tanda-tanda Rabmu ini sudah muncul Sebagian tanda-tanda Rabmu ini Tidak ada manfaatnya lagi Celaka mereka Katakanlah tunggulah Olehmu sesungguhnya kami pun menunggu pula Ini ayatnya Ayat ini oleh para ulama kita dijelaskan dengan sebuah hadis Riwayat muslim Hadisnya sebagai berikut Dalam hadis ini dikatakan Rasulullah SAW bersabda Ada tiga perkara Tiga tanda Rabmu Yang apabila sudah keluar Niscaya tidak bermanfaat Iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu Atau dia belum pernah mengusahakan kebaikan dalam masa imannya Tiga tanda itu adalah Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya Dari barat Keluarnya Dajjal Dan makhluk melata di bumi Binatang melata di bumi Kalau tiga tanda Allah ini sudah muncul Orang yang tidak pernah beriman sebelum itu Ketemu Dajjal sudah habis Muslim yang kerjanya maksiat melulu Ketemu Dajjal habis Dia sudah Tidak bisa dia Apa namanya Selamat Dia pasti Tersesat Karena si Dajjal tugasnya menghapus Menghapus keimanan Dari diri seseorang Tapi kalau yang mu'min kuat Ditakdirkan ketemu Dajjal Maka dalam hadisnya dikatakan Antara kedua matanya Dajjal Dua mata yang satu cacat Akan ada tulisan kafir Yang bisa dibaca oleh setiap mu'min Baik dia bisa baca tulis Maupun dia buta huruf Jadi kalau mu'min yang sebenarnya Ketika ketemu Dajjal nanti Tidak pakai dikasih tahu orang pun Dia langsung tahu ini Dajjal Karena langsung bisa dia baca Ada tulisan kafir di jidatnya Dajjal Satu karnia dari Allah Khusus buat orang-orang yang imannya benar Tapi untuk muslim sembarangan Yang banyak maksiat Tidak pernah berbuat kebaikan Ngelihat Dajjal kagum Kagum mereka ngelihat Dajjal Mereka langsung jadi pengikutnya Dan percaya kalau Dajjal itu Rab Tuhan Ya karena Dajjal akan mengklaim dirinya Rab Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih.